Oke, oke. Kita awali informasi pertama, pemirsa 500 warga desa lariang Kabupaten Pasangkayu terancam kehilangan lahan dan tempat tinggal akibat abrasi sungai yang semakin ganas. Terjangan arus sungai yang deras juga mengerus akses jalan desa yang kini sudah menyentuh badan jalan. Selain itu, wilayah ini juga sering menjadi langganan banjir jika musim penghujan tiba. Kondisi tersebut membuat Bupati Pasangkayu Agus Ambojiwa mendesak balai wilayah sungai BWS3 Sulteng segera membangun tanggul perkuatan tebing di Sungai Lariang mengingat abrasi yang disebabkan derasnya arus sungai terpanjang dan terbesar di Sulbar itu semakin ganas. Menurut Agus, parahnya abrasi Sungai Lariang di Dusun Kalindu Desa Lariang Kecamatan Tikiraya Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat akan mengancam dan memutus jalan desa jika tanggul penguat tebing sungai tidak segera dilakukan. Selain itu, puluhan ribu lahan masyarakat terancam bahkan pemukiman warga juga bisa hilang. Saya sementara berada di pinggir Sungai Lariang Sungai Lariang ini adalah di tiga hulunya tiga provinsi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat kendala masalahnya kita sekarang kan ini akan menjadi tanggung jawab pusat ini sampai hari ini juga pusat tidak maksimal melakukan pembiayaan ini ini kalau ini akan selalu dibiarkan terus begini akan mengakibatkan beberapa warga masyarakat sementara itu Kepala Desa Lariang Firman mengungkapkan karena belum adanya tanggul perkuatan tebing setiap tahun desanya menjadi langganan banjir. kalau di sini ya sekitar kurang lebih satu kilo ini dampaknya tiap tahun apa yang tidak ditanggal? tiap tahun dampaknya ini tadi terkikis tiap tahun terkikis perkampungan masyarakat mau habis berapa kakak di sana? kalau sekitar di sini masyarakat ya hampir dua ratusan tapi umumnya semua seperti katakan apapun tadi ya lima ratus satu dusun lho? satu dusun dari pasang kayu Yunus Suparlin Ainews melaporkan